Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 2 2022 kapan cair Ada 2 kejutan bahagia di akhir bulan April 2022 Bagi KPM PKH murni dan KPM BPNT murni Nah mau tahu apa simak kejutannya Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat Youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Ada 2 kejutan bahagia di akhir bulan April 2022 ini Bagi KPM PKH murni dan KPM BPNT murni Nah baik langsung saja yang pertama Ini bagi KPM BPNT murni Yang kemarin menerima saldo pencairan BPNT Di bulan April 2022 Hanya menerima uang tunai Senilai 500 ribu rupiah saja Dan juga menerima saldo non tunai sebesar 200 ribu rupiah Ini ada kabar baik sekali bagi KPM PKH atau BPNT kategori ini Akan menerima saldo BPNT kembali untuk alokasi bulan Juni Yaitu sebesar 200 ribu rupiah Karena bagi KPM yang menerima uang tunai Hanya sebesar 500 ribu rupiah saja Itu merupakan saldo BPNT alokasi bulan April Bulan Mei yang ditambah Dengan BLT minyak goreng 300 ribu rupiah Jadi untuk saldo BPNT bulan Juninya Itu belum dicairkan atau belum diterima Sehingga nanti saldo BPNT 200 ribu rupiah Alokasi bulan Juni Juga akan dibayarkan kembali pada bulan Mei Atau pada bulan Juni 2022 besok Nah kemudian ada informasi yang kedua Kejutan bahagia di akhir bulan April tahun 2022 Bagi KPM PKH murni Nah tentunya KPM PKH murni ini Sudah sangat menunggu sekali Surat undangan pencairan dari BPNT Namun belum juga diterima hingga sekarang Nah berdasarkan informasi yang didapatkan Oleh operator SISNG daerah kami Yang berasal dari Korda Ini menginformasikan Untuk yang penyaluran BLT minyak goreng Ini khusus bagi penerima manfaat Bantuan PKH murni Yaitu ada sebanyak 1,85 juta KPM Di seluruh Indonesia Ini bantuannya tidak cair secara tunai Melalui PT POS Indonesia Jadi nanti bantuannya tidak disalurkan Melalui kantor POS ataupun kantor desa Melainkan secara non tunai Yang mana bantuan 300 ribu rupiah tersebut Ini akan masuk ke dalam kartu keluarga sejahtera Atau KKS Ataupun ATM merah putihnya Makanya ini ditunggu-tunggu dari awal pada bulan April kemarin Itu tidak ada surat pencairan yang datang ke rumah Nah bagi para KPM PKH murni ini Tidak ada yang mendapatkan surat undangan Dari PT POS Indonesia Terkait pencairan bantuan BLT minyak gorengnya Karena memang prosesnya pencairan BLT minyak goreng Untuk KPM PKH murni Sebanyak 1,8 juta KPM Ini akan langsung masuk ke dalam kartu KKSnya Namun hingga saat ini pihak pusdatin ini masih mengolah data Siapa-siapa saja penerima manfaat PKH murni Atau non BPNT Yang berhak mendapatkan BLT minyak goreng Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Nah juga perlu diketahui Untuk BLT minyak goreng Ini merupakan bantuan pangan Untuk periode bulan April, Mei dan Juni Yang masing-masing tiap bulannya itu 100 ribu rupiah Yang dibayarkan sekaligus pada bulan April ini Sebesar 300 ribu rupiah Jadi bagi teman-teman Para penerima manfaat PKH murni Atau non BPNT Ini diharapkan tetap bersabar Ditunggu informasinya lebih lanjut lagi Nah demikian tadi informasi PKH terbaru hari ini Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman Jangan lupa tekan tombol like-nya ya Dan silahkan di-share di media sosial teman-teman Jika dirasa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatian teman-teman